Caleg terpilih ketiga tertangkap menggunakan sabuh. Menanggapi hal tersebut, KPU Kota Makassar menyebut yang bersangkutan masih tetap bisa dilantik hingga keluarnya keputusan tetap dari pengadilan. Menanggapi kasus caleg terpilih dari P3 yang tertangkap terkait dugaan penyalahgunaan narkoba, KPU Kota Makassar, angkat bicara. Pihak KPU menjelaskan yang bersangkutan masih tetap bisa dilantik jika belum ada keputusan tetap dari pihak pengadilan. Mengenai kasus caleg yang bersangkutan, KPU Kota Makassar masih menunggu hasil dari pengadilan. Pihak KPU menegaskan sepanjang caleg tersebut belum berstatus terpidana, maka tetap bisa dilantik. Komisioner KPU Makassar Endang Sari menjelaskan Terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba terhadap caleg tersebut, pihaknya masih menunggu putusan tetap dari pengadilan. Tetapi sampai sejauh ini ya kami belum bisa menyampaikan sikap secara kelembagaan karena pemberitahuan resmi belum ada dan sikap kami adalah silahkan serahkan kepada proses hukum yang berjalan. Endang Sari menambahkan caleg yang sudah ditetapkan, namun kemudian menjadi terpidana maka status penetapannya batal demi hukum. Hal ini merujuk pada aturan PKPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan calon terpilih. Namun untuk sementara ini ia tetap dilantik karena belum menjadi terpidana. Dian Cahyadi, Selepes TV